Halo, aku Angel, aku Fanny, welcome back to our channel Kita hari ini mau bahas tentang biaya hidup di Korea Karena beberapa hari kemarin ini ada beberapa orang yang request gitu loh lewat Instagram buat dibahas topik ini Jadi kita hari ini mau bahas Oke, jadi pertama kita mulai dari berapa sih uang sekolahnya kalo kuliah di Korea Uang sekolah disini itu setiap jurusan, setiap fakultas itu beda-beda Contohnya adik aku, dia itu anak desain, uang sekolahnya per semester kira-kira 3,5 jutaan won Kalo aku itu di ekonomi sekitar 2,7 jutaan won per semester Terus kalo yang teknik-teknik itu juga setau aku 3 jutaan ke atas deh Jadi kita ambil kisarannya aja, 3 juta won per bulan ya Kurang lebih Nah terus kalo di UNIF kita itu kan emang ada doang kan Jadi sebenernya anak-anak foreigner disini tuh bisa pilih Mereka mau tinggal di dorm atau tinggal di luar dorm gitu loh Kalo tinggal di dorm itu Biasanya sih kurang lebih biayanya per semester tuh 1 juta won Plus minus Plus minus ya Bisa juga kayak, kan di dalam dorm situ tuh ada kayak kantin gitu Di kantin situ tuh kalo kalian memang tinggal di dorm bisa beli kayak semacam token Nanti bisa dipakai untuk makan pagi sama makan malem gitu Nah terus kalo untuk foreigner itu ada yang namanya asuransi yang wajib dibayar per semester Per semesternya itu kira-kira 60 ribu won 60 ribu won Itu wajib dibayar, emang harus dibayar Ada juga yang namanya biaya transportasi Berapa sih kalo naik kereta gitu Atau naik bus di Korea itu Kalo naik kereta, biasanya sekali tap itu 1.500 Kalo naik bus itu 1.200 Jadi kalo kalian pulang pergi naik kereta ya kira-kira 3.000 Kalo pulang pergi naik bus, tergantung sih kalian naik busnya ganti bus berapa kali Ya kira-kira ya 2.000-3.000an juga sih gitu Sebenernya biaya transportasi juga gak gitu perlu kan ya Gak gitu perlu Karena kita di daerah sini deket sini tuh banyak banget tempat makan segala macem Buat jalan-jalan juga oke Transportasi tuh paling ngebutuhnya cuma kayak 1 minggu gitu Jadi kan setiap weekend doang kan 1 minggu kali 4 minggu Jadi sebulan 8 kali gitu 1.500 pulang pergi terus kan 3.000 dikali 8 Jadinya 24.000 per bulan Kalo biaya makan Memang makanan-makanan disini tuh lebih mahal dibanding biaya makanan di Indonesia Tapi kalian tuh punya banyak pilihan gitu loh Ada makanan yang harganya cuma 3.000 won Kayak di Indonesia aja lah, ada yang buah, ada yang mahal Tergantung kita mau makannya kayak gimana Dan kalo di Unif kita itu bisa makan beli di kantin Di kantin itu tuh biasa harganya tuh kisaran cuma 3.500 Sampai 3.800 Dan itu porsinya gede banget Dan enak Dan enak Lumayan sih Biaya gas Biaya air Gitu-gitu kan Ini juga aku belum tambahin sama biaya semester Uang semester Uang semester Uang dorm Sama asuransi Ada yang 3.000 Ada yang 3.000 Ada yang 5.000 Deposit itu nanti kalian akan bisa Klaim balik uangnya Pas kalian kontraknya udah selesai Terus biaya sewa bulanan rumah disini tuh biasanya bermacam-macem Ada yang dari startnya sih biasanya ya pada umumnya 300.000 Paling mahal yang aku tahu 450.000 buat one room Tapi ada juga yang 500.000 550.000 Dan seterusnya Deposit sama bulanan itu juga ada kaitannya Gimana Kalo kalian naikin depositnya Biaya per bulan kalian turun Misalkan deposit kalian nih 3 juta won Tapi bulanan kalian itu 500.000 Abis itu kalian mau nambahin deposit Biar bulanannya kalian turun Kalian bilang Aku mau depositnya 5 juta Tapi bulanannya 400.000 gitu Itu mungkin bisa Gitu Nah kalo kalian tinggal di one room Itu kelengkapan dalam kamarnya tuh ada apa aja sih Pertama Semuanya pasti lengkap Kalo one room ya Ada naranjang, kulkas, meja, kursi, dapur, microwave Kamar mandi juga udah ada Mesin cuci Semuanya pokoknya lengkap Udah kalian bener-bener tinggal bawa barang kalian aja masuk ke dalam Tapi kalo kayak rumah aku ini kan office tell nih Office tell itu tuh bener-bener gak ada apa-apa Pas masuk tuh ranjang gak ada Apapun gak ada Aku juga kemarin ini dijelasin di video room tour aku Terus kalo kalian one room itu Kalian harus bayar per bulan Ada namanya biaya gas sama biaya listrik Biaya gas sama biaya listrik itu Biasanya kurang lebih Kalo gas sekitar 10.000 won per bulan Kalo listrik itu sekitar 15.000 won per bulan Nah ini juga tergantung Tergantungnya kenapa Misalnya kalo gas itu kan dipake buat penghangat ruangan sama air panas kan Jadi kalo misalnya buat musim dingin pasti gas bakal lebih mahal daripada listrik Kalo listrik itu bisa dipake buat AC Jadi kalo misalnya lagi summer pasti kan bakalan lebih banyak dipake kan Jadi kalo lagi pas winter itu gas bakalan melonjak Kalo pas lagi summer listrik yang melonjak gitu sih Biaya sehari-hari kalo kalian tinggal di rumah Udah termasuk sewa bulanan Transportasi makan gas sama listrik itu kurang lebih 749.000 won per bulannya Pengeluaran ini bulan termasuk Kalian belanja baju, makeup, skincare Terus sabun, shampoo, keperluan-keperluan pribadi sehari-hari kayak gitu Kalo untuk biaya-biaya rumah tangganya Itu biasanya bisa dibeli Bisa banget dibeli Daiso Daiso ada semuanya guys Sekisaran 1 ribu Sekisaran 1 ribu sampai 5 ribu Jadi kayak pel, tisu basah, sapu, tong sampah Tisu, segala macem ada di Daiso Semuanya ada di Daiso Nah sekarang kita mau jelasin tentang part time Disini bisa part time itu kalo kalian udah menginjak usia 20 tahun di Korea Umur Korea Setau aku part time itu ada aturannya sendiri buat foreigner Kayaknya sih seminggu 20 jam deh Kalo gak salah ya Coba disini tuh part time ada dimana aja sih Toko kosmetik kan suka ada yang bagian-bagian brosur Terus juga ada yang Kalian pasti tau dari drama Part time di minimart Ada juga yang di restoran gitu juga ada Terus kalo misalnya kayak sisi aku ini part time-nya di Unif gitu kan Banyak sih, sebenernya banyak part time di Korea Cuman yang paling umum foreigner lakunya tuh adalah minimart Restoran atau part time penerjemah Kalo aku sih personally pernahnya cuman yang part time penerjemah itu Sama yang part time di Unif Terus upah minimumnya itu 8.590 won per jam Jadi coba deh Kalo emang seminggu itu 20 jam Coba kalian kaliin 8.590 dikali 20 dikali 4 Itu berapa penghasilan kalian sebulan itu segitu Tapi perlu kalian inget juga Kalian belum tentu kerjanya itu seminggu 20 jam Jadi video kali ini Cuman sampe disini aja Kalo misalkan masih ada yang penasaran Boleh komen di bawah Atau DM ke Instagram aku Atau Instagram dia juga Liat disini Oke Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya